Keinformasi nilai tukar di mana kurs rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan hari ini setelah rupiah selalu berakhir terkoreksi selama tiga hari beruntun. Rupiah di sesi awal perdagangan menguat tajam di 0,88% ke 14.600 rupiah per dolar Amerika. Kemudian rupiah memangkas penguatannya menjadi 0,41% ke 14.670 rupiah per dolar Amerika hingga cuma siang tadi. Indeks dolar Amerika Serikat tergelincir pada perdagangan kamis anjlok 1% ke level 102,79% dan menyentuh level terendah sejak 5 Mei 2022 terhadap 6 mata uang dunia. Kemudian memperpanjang pelembahan dari rekor tertingginya sejak 2 dekade. Namun indeks dolar kembali menguat di 0,29% di level 103,26% sampai siang tadi. Namun penguatan dolar Amerika Serikat tidak terlalu signifikan dan berada jauh dengan rekor tertingginya di 104,85%. Hal tersebut diperdiksikan karena mata uang safe haven lain seperti yang Jepang dan dolar dari Perancis lebih menarik bagi investor pada saat tekanan yang besar terjadi di pasar global. Langsung saja kita akan coba update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.650 rupiah, terhadap euro di 15.505 rupiah, poster link di 18.278 rupiah, dan jen Jepang di 114,68 rupiah.